Kalau Mbak Ulfanya sendiri, Bu Ilfa, jangan sampai Mbak nih, kita kan ceritanya lagi lagi ngobrol sama Bu Ulfa nih Bu Ulfa sendiri gimana nih ceritanya sampai akhirnya memilih, yuk kita jadi guru aja gitu Sebelumnya mungkin ini ceritanya agak sedikit panjang nih ya Gak apa-apa, kita nikmatin aja cerita-cerita guru-guru kita yang ada di Indonesia ini Kalau tadi kakak guru bercerita tentang kecintaannya terhadap sejarah, kalau saya sangat berbeda sekali Jadi kalau misalkan, kalau saya itu berawal dari memang cita-cita saya dari kecil setiap kali saya ditanya Kamu mau jadi apa, saya mau jadi guru Sehingga banyak sekali hal-hal yang menginspirasi diri saya bagaimana cara saya untuk mewujudkan agar diri saya itu benar-benar menjadi guru Sehingga saya tahu, bukan tahu ya, sehingga saya mempelajari langkah demi langkah bagaimana cara mewujudkan cita-cita saya ini Mulai dari ya mungkin sekolah yang benar Karena saya tahu latar belakang keluarga saya itu bukan guru Latar belakang keluarga saya itu adalah seorang petani Ibu dan bapak saya adalah seorang guru begitu Jadi motivasi terbesar saya itu ingin mengangkat berajat orang tua Yang saya ketahui, saya kan tinggal di perkampungan Sehingga lingkungan saya itu pekerjaan yang paling hebat itu yang paling bagus adalah seorang guru Kelihatannya gagah, keren, kemudian dapat menginspirasi, mengajar anak orang Kemudian sampai mengantarkan mereka ke potensi-potensi yang mereka miliki sampai dengan mengejar cita-citanya Jadi itu yang menginspirasi